Wajib diisi ya kotipos ya, karena ini kotipos itu menentukan nanti pada saat pilih pendamping di lokasi fasilitas produksi itu harus diisi kotiposnya sesuai dengan lokasinya ya. Karena bisa jadi ada pelaku usaha yang alamatnya beda dengan alamat fasilitas produksinya, misalnya pelaku usaha itu alamatnya di Jawa Barat tapi dia punya usaha di Jakarta, yang di sini yang di fasilitas produksi itu yang di sini adalah yang lokasi usahanya, yang di Jakartanya misalnya seperti itu. Jadi kotiposnya juga harus sesuai dengan kotipos yang ada di lokasi usaha. Kemudian misalnya di sini statusnya milik sendiri, lalu klik tambah ya, dia akan tambah di sini. Kemudian setelah itu, kalau memang memiliki outlet bisa diisi, tapi kalau memang tidak memiliki outlet bisa dilewat. Nah ini misalnya sama ya, outlet-nya atau tempat penjualan itu di lokasi yang sama dengan di lokasi usaha. Bisa diisi kan dengan botai yang sama. Lalu klik tambah ya, nah dia akan tambah di sini. Kemudian penyilihan halal. Nama penyilihan halal itu siapa? Setiap pelaku usaha wajib memiliki penyilihan halal ya. Dan apabila memang pelaku usaha itu belum memiliki penyilihan halal, saat ini pelaku usaha itu yang beradami Islam itu bisa dijadikan atau menunjukkannya sendiri sebagai penyilihan halal. Kemudian isikan nomor kaketannya. Nomor kaketannya berada diisikan. Kemudian ini sudah pasti harus beradami Islam ya, karena saya harap penyilihan halal itu harus beradami Islam. Dan ini kalau memang memiliki pelatihan penyilihan halal, bisa diisikan nomor sertifikatnya dan dandai sertifikatnya. Tapi kalau memang tidak atau belum memiliki sertifikat penyilihan halal, ini nggak usah diisiin nggak apa-apa ya. Nggak usah diisi strip atau titik, nggak usah. Dilewatin aja, kosmin aja. Nah ini diminta untuk mengisi SK penyilihan halal. Nah ini misalnya, diuntukkan saja nomor SK-nya berapa dan tanggal SK-nya berapa. Kemudian nomor kontak penyilihan halalnya itu berapa. Kemudian diminta untuk upload KTP. Nah ini kalau kita uploadkan KTP-nya ya, kemudian klik tambah. Setelah klik tambah, nanti di sini ada tombol SK penyilihan halal. Jadi SK penetakan penyilihan halal. Jadi Bapak Ibu, pelaku usaha, terpendamping, tidak perlu menyiapkan SK manual ya. Langsung klik ini saja, nanti akan tertentu format SK penyilihan halal. Seperti ini. Jadi penyilihan halal memiliki tugas mengawasi proses produk halal di perusahaan, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan penjagaan, mengordinasikan proses produk halal, mendampingi auditor halal pada setiap perusahaan. Ini ya, salah satu atau beberapa tugas dari penyilihan halal. Di antara yang seperti ini. Kemudian kalau memang sudah, untuk tahapan update data pelaku usaha ini, langkah selanjutnya adalah, memulai untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal, bisa klik menu sertifikasi yang ada di sebelah kiri ini, kemudian klik pengajuan sertifikasi yang ada di sini ya. Ini kan kita simulasi berkait dengan pengajuan sertifikasi halal dengan penyilihan pelaku usaha. Jadi klik sertifikasi yang ada di sini. Kemudian klik layanan. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi ya. Ini sebagai kurasi data awal ya, apakah memang jenis produk atau kriteria dari pelaku usaha itu, memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitasi sativer atau tidak. Nah ini bisa diisi ya. Nama usahanya. Kemudian apakah usaha saudara sudah berjalan selama satu tahun? Misalnya ya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria sativer, nanti tidak akan mengajukan. Kemudian apakah saudara pernah atau sedang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal? Tidak ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria.